Intro Sahabat pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur laksanakan pameran pelayanan publik dan simposium inovasi pelayanan publik tahun 2021 kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan HUT ke-76 Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan secara hybrid selama 3 hari yakni pada 18-20 November 2021 di Exhibition Hall Grand City, Surabaya ada 3 instansi perangkat daerah yang dihadirkan di stand pameran milik Pemkap Sidoarjo yakni Tis Penduk Capil, Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan RSUD Sidoarjo Arief Sumeru kasih pemanfaatan data dan inovasi pelayanan di Spenduk Capil, Kabupaten Sidoarjo saat ditemui dalam kegiatan ini, Kamis 18 November 2021 mengatakan satu di antara inovasi layanan unggulan di Spenduk Capil, Sidoarjo yang dihadirkan dalam pameran ini di antaranya plafon Duk Capil kelebihan dari layanan ini, masyarakat bisa mengurus administrasi kependudukan secara daring berbasis web Terima kasih, perkenalkan sama saya Arief Sumeru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk pameran di Jatim Expo yang ditelenggarakan di Grand City, Surabaya, Jawa Timur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo adalah plafon Duk Capil yang masyarakat bisa melakukan pelayanan secara online berbasis web Ada 8 layanan, yaitu pelayanan pisah kakak, tambah biodata, akte kelahiran, akte kematian, perkawinan, perceraian, KIA dan KTP Bagaimana sampai sejauh ini animo masyarakat terhadap dutut dari Duk Capil ini Pak? Untuk di hari pertama animo masyarakat cukup antusias untuk mendatang di potnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Ada beberapa tadi yang juga menanyakan terkait dengan persyaratan terhadap pembuatan akte kelahiran Jadi penerbitan akte kelahiran dan juga langsung masuk di linknya plafon dan nantinya akan dilakukan secara sendiri, dilakukan di rumah Sahabat pameran inovasi pelayanan publik ini merupakan sarana pemerintah provinsi, kabupaten dan kota Untuk melakukan simulasi dan berbagi pengalaman inovasi pelayanan publik Sekaligus mempresentasikan secara langsung kepada masyarakat tentang inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan Pagi Harto, Suara Sidoarjo